Intro Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan sejarah dan tradisi yang kental. Kabupaten Purwakarta memiliki luas wilayah sebesar 971,72 km. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Selain itu, Kabupaten Purwakarta berada pada titik 3 jalur utama lalu lintas yang lebih dikenal dengan segitiga emas yaitu jalur Purwakarta Jakarta, Purwakarta Bandung dan Purwakarta Cirebon yang merupakan jalur utama ke wilayah Jawa Tengah. Dari segi transportasi dan komunikasi, peta geografis Purwakarta sangat strategis karena dilalui oleh Jalan Negara, Jalan Provinsi, Jalan Toh dan jalur kereta api. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan dengan jumlah penduduk pencapai 1.011.466 jiwa. Purwakarta juga memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan pembangunan daerah seperti potensi dalam bidang ekonomi, industri, pertanian, dan pariwisata. Dari masa ke masa, Kabupaten Purwakarta terus mengalami perubahan dan perkembangan. Di bawah kepemimpinan Bupati Purwakarta saat ini yaitu Anne Ratna Mustika, wajah Purwakarta kini semakin istimewa. Perkembangan wilayah perkotaan bertambah seperti Jalan Ipik Gendamana dan Jalan Raya Maracang mulai tumbuh pertokohan dan perkantoran sehingga diruas jalan tersebut mulai dipadati arus kendaraan. Kiprahnya yang dimulai dengan menjuarai Mojang Purwakarta tahun 2001, pemimpin tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Purwakarta hingga mendirikan Galeri Menok sebagai ikon kerajinan dan makanan khas Purwakarta. Ombuannya kemudian menjelma menjadi seorang pemimpin perempuan pertama di Kabupaten Purwakarta. Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2023 di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau BAPELIT-BANGDA tercatat ada empat program yang menjadi misi Bukati Purwakarta ambu aneh selama periode kepemimpinannya. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang anda dan pengembangan pariwisata berwawasan dan keunggungan yang berkelanjutan. Dan keempat, mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa. Dalam mengelola pemerintahannya, dalam hal anggaran daerah misalnya, ambu aneh mengibaratkan pengelolaannya seperti seorang ibu yang mengelola belanja rumah tangganya. Ambu aneh menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun dan mengimplementasikan anggaran. Setiap program dan kegiatannya harus jelas tujuan dan manfaatnya bagi kepentingan warga. Ambu aneh mengajak seluruh aparat kabupaten agar mencunjuk tinggi amanah saat mengeluarkan setiap rupiah. Setiap kegiatan dan program harus berdampak dan terukur. Upaya ini kemudian berbuah penghargaan wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan. Berbagai inovasi pelayanan publik telah diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dimulai dengan gempungan di Buruan Urang Lembur. Lewat gempungan, Ambu aneh mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi pemerintahan melalui sistem jemput bola. Selain itu, guna memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat, UMK Purwakarta juga menghadirkan mal pelayanan publik Balai Madukara yang memberikan 560 pelayanan baik dari perangkat daerah, kementerian, BUMN, dan BUMD. Bahkan untuk lebih mempermudah pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota, pemerintah, Kabupaten Purwakarta juga memberikan pelayanan teras madukara sebagai pengembangan pelayanan Balai Madukara di tiap kecamatan. Di bidang kesehatan, guna memaksimalkan pelayanannya untuk masyarakat, PMK Purwakarta menghadirkan program saung ambu, yakni pelayanan kesehatan terpadu yang ambu aneh bangun di desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas. Selain itu, dalam hal asuransi kesehatan untuk masyarakat, pemerintah Kabupaten Purwakarta juga terus berupaya memaksimalkan perannya dalam memberikan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat melalui BPJS. Kepesertaan warga di Kabupaten Purwakarta yang telah terlindungi jaminan kesehatan saat ini mencapai 90% dari jumlah penduduk. Bahkan, angka tersebut sudah mendekati target jika merujuk UHC. Presentase UHC per 1 Juli 97,05%. Selain itu, Kabupaten Purwakarta juga berhasil menurunkan jumlah stanti. Kabupaten Purwakarta menduduki peringkat 11 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dalam prevalensi balita stante sebesar 20,6% dari yang dinargetkan 14%. Di bidang pelayanan keluarga berencana, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemerintah Kabupaten Purwakarta juga terus berinovasi dalam mengembangkan pelayanannya untuk masyarakat di semua lapisan, termasuk pelayanan KB gratis yang dilakukan secara jemput bola di zona industri. Hingga saat ini, pengembangan pelayanan KB secara jemput bola tersebut sudah berjalan di PT Indorama, PT Nstrend, dan PT Metro. Di bidang pertanian, dalam upaya penguatan ketahanan pangan, Kabupaten Purwakarta juga terus mendorong peningkatan indeks pertanian hingga melakukan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data produksi padi tahun 2021 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta naik sebesar 106,14% dari tahun 2020, sehingga Kabupaten Purwakarta mendapat surplus beras. Selain itu, pemerintahan Ambu Anu juga menaruh atensi pada penguatan literasi masyarakat. Untuk meningkatkan minat baca warga, Dinas Garsipan dan Perpustakaan Purwakarta telah mengimplementasikan LIPERPUR, alias 5 program perpustakaan umpulan. Salah satu programnya ialah aplikasi perpustakaan daring yang dinamai Marangi, singkatan dari Macar Rame-Rame Ngangke Digital atau Membaca Ramai-Ramai Menggunakan Digital. Inovasi digital lain juga dihadirkan lewat beberapa platform yang ditujukan untuk mempermudah akses informasi publik, seperti website desa, fitur toko daring, perlindungan konsumen, hingga fitur pengecekan pajak bumi dan bangunan atau PBB secara dari. Tak sampai situ, Purwakarta juga tak henti membangun serta memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat. Pertahun 2021, Kabupaten Purwakarta memiliki 125.000 pelaku UMKM dan 700 kooperasi sebagai pemulihan ekonomi daerah. Yang membuat Purwakarta mengalami kenaikan jumlah investasi hingga meraih anugerah layanan investasi 2021 terbaik kelima kategori pemerintah Kabupaten. Realisasi investasi PMA dan PMDN Kabupaten Purwakarta dari bulan Januari sampai Maret 2022 sebesar 1,52 triliun rupiah. Purwakarta menempati posisi ke-6 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Para birokrat yang turut berkontribusi mewujudkan visi Purwakarta istimewa mendapatkan perhatian khusus dari Ambuane. Kesejahteraan pegawai mulai dari kenaikan tunjangan hingga fasilitas yang didapatkan OPD saat ini. Dua kantor OPD juga tengah dibangun Ambuane yaitu kantor Diskom Info dan kantor Inspektorat. Di bidang infrastruktur Purwakarta, jalur lingkar barat dan timur masih menjadi skala prioritas di penghujung kepemimpinan Ambuane. Kombinasi antara produktivitas dan integritas inilah yang kemudian mengantarkan Ambuane memperoleh penghargaan Regional Leader Intervenant Awards tahun 2019 dan prestasi lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!